Halo semuanya, di belakang Niem saat ini setengah teman mobil Mitsubishi X-Force tipe Ultimatic Maratona Merah Nah kali ini kami akan buat review mengenai mobil ini, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Untuk mobil Mitsubishi X-Force tipe Ultimatic ini ketika kami buat review di bulan September tahun 2024 Untuk wilayah Jawa Tengah, harga OTRnya sebesar Rp 420.900.000 Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang unit 4,39 meter Untuk lebar unitnya 1,81 meter Dan untuk tinggi unitnya 1,66 meter Jadi bagian yang berencana untuk membuat garasi, idealnya mobil X-Force ini memiliki panjang garasi 5 meter Dengan lebar garasinya 2,5 meter Secara tampilan, warna merah ini menggunakan karakter merah marun sehingga tampilannya lebih elegan Untuk warna ini cukup langka Tapi meskipun demikian, untuk masalah harga tetap sama, tidak tertambahan harga seperti warna putih Nah sekarang kita mulai dari bagian depan Untuk tampilan lampu utamanya sudah menggunakan desain yang sangat modern, menggunakan lampu jenis LED Untuk real utamanya berwarna hitam, modelnya model trabezoid Nah untuk lokasi fog lampnya ada di bagian bawah Nah ini untuk lokasi fog lampnya sudah menggunakan lampu jenis LED Berikutnya lanjut ke bagian samping Untuk tampilan samping, spionnya sudah dilengkapi dengan fitur auto-folding Ini otomatis melipat, dilengkapi dengan lampu sen Kemudian untuk handle pintunya juga sudah dilengkapi dengan tombol kiles di bagian ujung Berikutnya lanjut ke bagian bawah Nah untuk desain sporty, untuk bagian sampingnya sudah dilengkapi dengan over fender Karena ukur ini merupakan krossover Untuk kepalanya sendiri, disini menggunakan velg berukuran 18 inci Untuk ukuran bannya 225 x 50 R18 Nah untuk ground clearance, mobil ini salah satu yang terjadi di kelasnya Memiliki ground clearance di angka 222 mm Untuk tanki BBM ada di sebelah kiri, menggunakan bahan bakar jenis bensin kapasitas 42 liter Kemudian untuk kaca film, disini menggunakan kaca film merk solar guard Untuk jenisnya yang jenis black phantom Dari bagian samping, lanjut ke bagian belakang Untuk bagian atas, disini sudah dilengkapi dengan antena suck fin Selain itu, untuk bagian ujung, disini juga dilengkapi dengan roof spoiler Sehingga tampilannya lebih sporty Ada lampu rem juga di bagian atasnya Serta untuk kaca belakangnya juga sudah dilengkapi dengan fitur rear-defender untuk menghilangkan embun Lanjut ke bagian lampu Nah untuk kesil lampunya juga sangat futuristik, sangat modern Nah untuk mobil X-COS ini ada dua jenis Tipe terbawahnya, tipe exit Kalau ini merupakan tipe teratas, yaitu tipe ultimate Nah untuk fitur keselamatan, di bagian belakang disini sudah dilengkapi dengan kamera mundur Selain itu, disini juga dilengkapi dengan 4 buah titik sensor parkir Ada reflektor juga di bagian bawah Nah untuk yang tipe ultimate ini, untuk pintunya sudah otomatis membuka atau menggunakan power backdoor Serta dilengkapi juga dengan fitur kick sensor, jadi bisa membuka menggunakan ayunan kaki Untuk kapasitas bagasinya sangat longgar Untuk kapasitas bagasinya di angka 480 liter, model flat Nah lanjut ke bagian tengah, disini untuk tampilan door trimnya kombinasi warna hitam dengan aksen warna krem Untuk interiornya, full warna hitam termasuk untuk bagian atas Kemudian untuk bagian tengah, disini sudah dilengkapi dengan AC double blower Lokasinya ada di bagian bawah, serta dilengkapi juga dengan 2 buah slot USB Untuk audio sendiri, X-COS Tipe Ultimate ini menggunakan audio merek Yamaha Sehingga kualitas audionya sangat bagus Nah lanjut ke bagian baris pertama Disini untuk tampilan dashboardnya, kombinasi warna hitam dengan aksen warna silver Kemudian untuk head unitnya sendiri, menggunakan head unit berukuran 12 inci touchscreen Untuk head unit ini, sudah terkoneksi dengan smartphone Kemudian pengaturan AC juga sudah digital, dilengkapi juga dengan wireless charger Nah untuk handrail sudah elektrik, dilengkapi dengan fitur drive mode Jadi bisa diatur mode berkendaranya Untuk transmisinya, menggunakan merek jenis CVT Nah kemudian untuk setirnya sendiri, menggunakan model 4spoke Untuk bagian setir ini, sudah dilengkapi dengan fitur cruise control Dan juga fitur audio steering, jadi pengaturannya bisa melalui setir semua Untuk joknya sendiri, kombinasi 2 warna Warna hitam dengan aksen warna krem Nah untuk materialnya, sudah menggunakan jok tahan kulit Untuk fitur keselamatan, sudah sangat lengkap Selain pengareman ABS dan IBD Mobil ini juga dilengkapi dengan 4 buah airbag Dan juga fitur active stability control dan juga traction control Untuk mesin, mobil ini menggunakan mesin berkapasitas 1500cc Dengan max powernya di angka 105 PS Serta torsinya di angka 141 Nm Serta untuk lati servisnya, berlaku sampai 50.000 km atau selama 4 tahun Nah kurang lebih itulah review untuk mobil Mitsubishi X-Post Di ultimatic warna merah ini Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan Terutama bagi Anda yang saat ini sedang perencana untuk membeli mobil Mitsubishi X-Post Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi X-Post ini Silahkan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 Atau bisa juga langsung nunjuki dealer kami di Mitsubishi Kartosuro Nanti bilang saja sudah janjian dengan Mas Niam Supervisor Jangan lupa untuk klik like, subscribe dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini Semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi X-Post semua Terima kasih banyak setelah menonton video ini Semoga ada manfaatnya Sekian jangan lupa Ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam Terima kasih